Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ayah, Bunda, dan peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta Yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat Mohon izin Untuk menyapa sekaligus yang kesekian kali kami menyampaikan beberapa informasi Yang pertama Ayah, Bunda, dan anak-anak yang saya banggakan Bahwa pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil secara daring Dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 8 Desember Kemudian dijadwalkan beberapa hari berikutnya adalah untuk Untuk yang susulan karena sakit dan sebagainya Dan juga untuk perbaikan bagian nilainya masih di bawah KKM Untuk itu sekolah berharap agar pelaksanaan penilaian akhir semester secara daring ini Dapat diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Agar mendapatkan hasil yang terbaik Kemudian kami juga sudah melakukan pendataan kepada para siswa Yang mengalami kendala terhadap perangkat HP dan sebagainya Untuk itu bagi beberapa siswa yang sudah melaporkan perangkatnya ada kendala Untuk tidak malu-malu, tidak gengsi bisa hadir di sekolah Untuk melaksanakan pas daring di sekolah Dengan laptop yang kami siapkan dari pihak sekolah Kemudian yang kedua Bagi siswa penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Untuk tahap 1 tahun 2020 Sebenarnya sudah cair Pada sekitar bulan Juni tahun 2020 yang lalu Sebanyak 1.178 peserta didik Dan kemudian untuk yang tahap 2 Juga telah cair pada akhir November ini Sebanyak 1.179 peserta didik Nah, besarnya bantuan sosial melalui KJP Untuk SMK Sebesar Rp450.000 per bulan Dan bantuan untuk SPP Sebesar Rp240.000 setiap bulan Nah, untuk sekolah swasta Yang mendapatkan bantuan SPP Sebesar Rp240.000 per bulan tersebut Agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Yang ingin kami sampaikan kepada Ayah Bunda Dan para peserta didik penerima KJP Satu, sejak masa pandemi COVID Dan diterapkannya PSPB Baik ketat maupun transisi Sekolah belum bisa menghadirkan orang tua Untuk melakukan bimbingan di dalam Membuat dokumen Persaratan debit KJP untuk SPP Karena untuk bimbingan pembuatan dokumen ini Biasanya harus dilakukan secara langsung Bahkan kontak langsung Karena sebagian orang tua Tidak biasa tanda tangan Sehingga harus dibimbing berulang-ulang Agar tanda tangan dokumennya Sama persis dengan KTP masing-masing Nah, untuk itu Dari petugas kami Masih mencari solusi Kapan dan bagaimana Teknis agar Kelengkapan dokumen debit KJP ini Bisa dilakukan Dan tidak berisiko tertular COVID-19 Nah, untuk itu Kami berpesan Kepada ayah bunda dan para peserta didik Bahwa Para penerima bantuan sosial KJP Ini yang Yang pertama Harus mengetahui Dan mentaati Peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 46 tahun 2020 Tentang KJP Plus Saya ambil dua poin penting Yang pertama Menggunakan Bantuan sosial KJP ini Sesuai yang diperbolehkan Kemudian mengetahui dan mentaati Larangan-larangan penggunaan Termasuk larangan menghabiskan Dana bantuan biaya personal pendidikan Untuk dibelanjakan di luar daripada Kebutuhan yang diperbolehkan Nah, selanjutnya Kami mohon Kepada ayah bunda dan anak-anak Untuk bisa Dengan bijak Di dalam menggunakan biaya bantuan KJP ini Untuk Membantu Kelancaran SPP Jangan sampai Dananya Dihabiskan Kemudian yang Untuk sekolah swasta Ini ada Tambahan bantuan Untuk membantu SPP Ini bisa Dilaksanakan dengan Sebaik-baiknya Sehingga Orang tua Siswa Terbantu Di dalam Kegiatan pendidikannya Dan juga SPP-nya Bisa Lebih Lancar Dan bisa membantu Biaya operasional Bagi sekolah Swasta Nah, tentunya Kita mengucapkan Terima kasih Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yang Telah Peduli Memperhatikan Dan memberikan Bantuan KJP Bagi warga sekolah Yang kurang mampu Termasuk Program Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul Bagi Para Mahasiswa Sekali lagi Kita ucapkan Terima kasih Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Serasa ini Yang terpenting Pada Ayah Bunda Semuanya Untuk diketahui Tentang Kendala Kita belum bisa Lakukan Proses Pembuatan Dokumen Untuk Persaratan Debit KJP Kemudian Uang KJP Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Tidak Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Terhadap Larangan Larangan Yang ada Dan kemudian Untuk sekolah Swasta Ada tambahan Bantuan Untuk Biaya Meringankan SBB Juga bisa Dilaksanakan Dengan Sebaik-baiknya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax